kalau akses di jalan sini kalau hujan kemungkinan agak susah dilewati saat ini kami dalam kondisi tidak hujan aja seperti ini jalan apalagi kalau hujan menjadi akses untuk menuju desa Sulanga ini beginilah jalan nih ada jembatannya lah supaya kayak pacaranya tuh angkutan halus aja kalau saja sekiranya kawak neng ya ambulan lah paribisanya tahu munyak kawak sampai terang melalui untuk transporasi lapar lagi itu harapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Anca Project Tanjung Saat ini kami berada di Desa Solan, Kecamatan Jaro Tepatnya di sebelah bagian utara Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan Jadi tujuan perjalanan kali ini kami akan menuju sebuah perkampungan yang ada di Desa Solan Yaitu perkampungan Solangai Hal menarik apa yang ada di sini? Saksikan terus perjalanan kami mengenal lebih dekat sisi kehidupan masyarakat kampung Solangai Baiklah sekarang kita berada di Desa Luku Di daerah Solan Jadi kita dari masuk tadi sampai ke daerah sini Ya aksesnya seperti kawan-kawan lihat Untuk jalan ada yang sebagian di asfal dan ada juga yang di asfal Tapi untuk biodiesa TU sendiri itu untuk listrik sudah masuk Nah tinggal informasinya di Desa Solangai Itu listrik masih masyarakat menggunakan solar cell Kawan-kawan itu dia terus Kegiatan Anca Project di Desa Tuku Solangai Jadi sebelum memasuki perkampungan Solangai Kita akan melewati perkampungan yaitu perkampungan TUU Seperti yang kawan-kawan lihat tadi Akses dari masuk tadi ke perkampungan TUU Untuk jalan ya alhamdulillah sebagian ada yang di asfal Dan juga sebagian ada yang tidak atau belum di asfal Nah untuk listrik sendiri alhamdulillah juga sudah masuk ke perkampungan TUU sendiri Nah untuk jalan masuk ke perkampungan Solangai Itu sendiri untuk jalan masih belum ada asfal Nah ini kalau kita akan akses ke dalam Kalau lurus ke dalam sana kita akan melulus ujung desa Solangai Ujung desa Jadi informasinya dulu sebelumnya jalan menuju akses perkampungan Solangai ini Tidak selebar seperti ini Nah jadi berkat peran serta pemerintah dan juga masyarakat disini Akhirnya jalan menuju akses ke perkampungan Solangai sendiri agak lebar Nah cuma untuk kendalanya jika hujan Jalan disini lumayan agak susah aksesnya Dan juga seperti yang kita lihat Sebagian jalan juga ada yang rusak Mungkin diakibatkan alat berat atau sejenis truck yang masuk lewat jalan ini Jadi kalau akses di jalan disini Kalau hujan Kemungkinan agak susah dilewati Saat ini kami Dalam kondisi tidak hujan saja Seperti ini jalan Apalagi kalau hujan Menjadi akses untuk menuju desa Solangai ini Beginilah Untuk suasana menuju perkampungan Solangai sendiri Kalau kita lihat Begitu indah dan sangat mempesona Serta Kondisinya masih banyak yang asri Selain memandangkan yang asri Di Solangai sendiri Menurut informasi yang beredar Juga terdapat air terjun Seperti air terjun Pajaranol Dan juga air terjun Abuya Serta juga Riam Angin di Solangai sendiri Jadi untuk potensi Wisata alam sendiri Di kampung Solangai ini Sangat menarik Tinggal bagaimana Pihak berkait Serta masyarakat disini Untuk mengembangkan Agar Menjadi Tempat objek wisata Di Kabupaten Tabalongai sendiri Menurut penelusuran Yang kami lakukan Atau kami lihat Sendiri di Kampung Solangai ini Selain kendala Yang kita Lihat sebelumnya tadi Juga Ada bermacam-macam kendala Di antaranya Yaitu Sistem penerangan Yang masih Kurang memadai Di perkampungan ini Dan juga Kalau ketika kita Masuki Perkampungan Solangai sendiri Untuk Kejaringan telur komunikasi Itu Dipastikan Tidak ada Orang-orang Sehingga Untuk informasi Mengenai Perkampungan Solangai ini Keluar sana itu Informasinya itu Sangat lambat Sebenarnya sih Sangat disayangkan Dengan potensi Alam Yang Menarik untuk Dikembangkan Di kampung Solangai ini Ya harapannya sih Mudah-mudahan Kedepannya Pihak terkait Khususnya pemerintah Bisa Lebih memperhatikan Lagi Potensi-potensi Yang ada di kampung sini Agar lebih berkembang Lagi Ini pos Penyumahan Penyumahan Desa Sulangai Jaya Sulangai Jaya Ini Lusun Desa Sola Kecamatan Jalo Kabupaten Tabalong Kecamatan Selatan Sulangai Jaya Kira Bang 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 kan memang rumahnya anak-anak mulai Nimi ke anak 2 ternyata berarti 4 generasi lah kalau datu tuh 4 generasi soalnya Nimi tuh mulai jawa kan membawa anak tuh sama anak kenal anak sih kampung asal dari Tukuk lah Tukuk tuh belum ada lagi lah ini permulaannya lah pukuh lawan pukuh lawan sini asal permulaan ini sisah nang kawitan bahari tuh kandaka pasar tuh dikukuh situ oh bahari dikukuh tuh tambusannya ya Tampirak Tampirak tuh daerahnya kemana enggak oh iya oh bahari tuh itu dikukuh sejarahnya lah ini ini pakai RT atau kayak Pak disini ini solangnya orang sementara nih empat di Tukuk Pang irti 7 nya tukuk itu bergabung lawan solangnya kecamatan kecamatan Jaro Jaro desa solang ini desanya anunya anak desa anak desa dari solang kayaknya tuh biasanya tuh dusun dusun-dusunnya lah ya dusun anak dusun sulangnya lah orang di dalam ya setelah desa dusun ya setelah desa dusun kan agak di dalam jadi bahari tuh cakanya ya jadi perintisan yang ibaratnya timbok raya ini asing kadempat di Pertamina ya jalan pupuk oh jalan pupuk lah kata Lampiraksana oh jalan asal yang untuk angkia angkia nah itu rimpis kalau untuk kakak sendiri sampai saat ini berapa pak yang yang aktif lah itu aja bediam disini yang aktif akira di rumah tuh ada dua kepala keluarga dan untuk desa Sulangai sendiri untuk listrik mereka masyarakatnya menggunakan solar cell sebagian rumah dan sebagian rumah juga masih menggunakan lampu duduk atau lampu yang dibikin sendiri apa pakeinmu kali ini ini pengemang adek nilai 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 simpangan sungai ini tuh mana nih pebus nih Cepang tiga nih disana yang di situ langitang-langitang bawah asam oh asam situlah simpangan nyalah ini nang ke Joka adekin ilbana di sini ini nang indoknya nang sampai ke A16 sana nang-sumai kuih itu simpangan murong sana tuh cabang dua sana nang digunalnya toh itu murong sana nang Pajirunoriam berarti yang 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 kita tukup ini arah ke sini lagi nge-rebus lah woi selangai di sana lagi lah ini petani Sulangai ke atas ya lah ya berarti ini dasar area hutannya Sulangai lah area hutannya pembuatan petani dari di enokah tahu tanaman lingkungan hidup melalui lingkungan hidup pengisiannya tuh terbitnya iya benjur-benjur jadi pesan tempatan murah jururit petani apa-apa maaf jarang jurang itu menurih kah menurih bakabun gitu ya setelah itu ay tapi di naungi oleh pemerintah atau dinas keputanan oh dinas keputanan dahulu kan di sini nang tanam pribadi aja itu nang hanyar nang anak-anak nang generasi nang kayak ulun ya nang ada merimpis nang di keputanan nang di pertanian nang genasi sebelumnya belum kayaknya belum nang ibaratnya tuh nang tukat Tuhan dulu ibaratnya tuh nang apa ngeranya jurang buka lahan tanami dan kerja ya Alhamdulillah lah silahnya tuh kenapa banyak-banyak sepeng malah sambil jalan sambil waktu berjalan minta jual bantuan mulai pemerintah nang arah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dan ini pet원No hamam tanamannyaạng control anybel magician tämä nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-ner tart tuonam menanggulangnya itu ada 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 cara lah ada yang kayak di ya tahun ini kurang jadi gantung kapur bolos mulai jarak sama sebutin-sama sekalian dengan oh itu pak baratnya anunya lah apa jadi yang baru ada aroma itu Oh kayak itu itu nya lah kayak jenis bebi kacang-kacangan tuh bilang hampir kada kawa disini ini sekitar berapa yuk mulai tahun 2016 2016 ya mulai 2016 KD ini hamato kurampang kalau untuk listrik menggunakan apa solar cell ini berian papir matahari yang lainnya masih kadang lagi bisa belumnya memang besar-besar itu ada lampu jalan tuh bukan Ilha semua lama di Rw ada sebiji tuh di pakai baterai nah kalau untuk kekanakan nih biasanya kekanakan tuh sekolah kan penelitian telahnya anak ulun sekolah itu yang disulanan aja Oh kakak muka keluar lah ini naik Sabtu turun Kamis terkacau di anak perlu buku ya tapi kebanyakannya orang-orang kualah disini ibaratnya manuri-nure malam kumpulan disini ibaratnya toh hilang nang subuh-subuh sekitar jam 9 jam 10 ini ibaratnya nam asal kawak nang kita melihat ngayang sekitar berjalan ya kita kade-kade tuh udah untuk kayak buah-buah itu apapun banyak-banyak kemudai kemudian umat umat maharawin jaring nah jaring disini ampun olon seorang jaring jingkola jadi saat ton 69 kilo takumpul sini penghasil jaring besar di yang lain ada 9 pico-8 pico-6 5 tahun yang sudah jaring intinya setahun sekali sekali setahun tapi diadakan pembibitan tebun raya di sana deh gue tambah lagi air bibitnya alhamdulillah dinas kehutanan maanya dia kan hebatnya pulang disini mau tumbuh jaring gitu nah kan tarik tanahnya kemudian untuk bisa sulangai saat ini ya lebih ada jumlahnya lah supaya kayak pacaranya tuh angkutan halus aja halus aja sekirah kawak nang ya ambulan lah baribisanya tau kemudian kawak untuk transporasi lapar lagi harapan ulon lah waspang sudah desain mulai asal 6 bom balaman pertama disini tolun kayak nantinya rambut ngolakan jemputan itu jangan terlalu bibir gitu nah takutnya sih ya dia melihat ruangnya untuk jalan akses nah dulu masuk ke akses tadi agak parah sepatutnya untuk jalan-jalan apa kami perlindungan ya di sini tuh apa jurangnya ya sumber daya manusianya ya sama apang leh istilahnya tuh kayak Allah jasa apang ya pada intinya tuh perlu pengembangan lagi bimbing untuk sekiranya potensi yang ada ini lebih berkembang lagi apalah gitu bang jadi ya ibaratnya tuh disini mohon apa lah kayak ada pelatihan lah ibaratnya kan dilatih bujur-bujur dibina oleh nang pihak nang terkait lah ibaratnya harapan lantian lah supaya ibaratnya tuh itu masyarakat disini utaho artinya nang harapan pemerintah lawan harapan masyarakat tuh jadi kita gebom ibaratnya tuh salah hilang pembibitan maduka lulut di Sulangai membibit seorang biar nah ada ada hutan pakai beruang masih ada apalah disini lah banyak nang bakalung putih oh ini kayunya kayu apa pak kita anu apa di andaki sarangnya di hulu kah atau murni oh murni mulai disananya udah dari sananya bawa apian gitu lah oh kadang nang kandakan 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 dari murni dari dari pohonnya bawa kesinilah ini yang kenal sana tuh oh ini madu kelulut di onuh madu kelulut di desa Sulangai pembibitan oleh Bapak Bustani sebagai ketua disini jadi kata beliau tadi untuk binatang kelulut ini itu murni dari kayu yang sudah mati jadi dipotong beliau dibentuk seperti ini dibawa dibibitkan di samping rumah beliau maduka lulut oke mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat salah hilap mohon maaf salam dari kami Anca Project Tanjung